Halo guys, kembali lagi dengan Boss Kepo Brandon Lee tewas dalam usia muda 28 tahun Ia merengang nyawa di tengah proses syuting film The Crawl pada 31 Maret 1993 Di sebuah studio di Wilmington, North Carolina Putra tunggal legenda kung fu Bruce Lee itu meninggal dunia dalam insiden penembakan tak disengaja menggunakan pistol properti 44 Magnum Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini Agar channel ini dapat terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semuanya Kematian Brandon Lee membuktikan bahwa paketnya sebagai bintang film ternyata beresiko mematikan Hal itu juga seringkali tak disadari oleh para penonton Yang lebih fokus pada hasil akhir Meski mendapatkan bayaran besar untuk melakoni adegan-adegan sesuai arah sutradara Ada pengorbanan yang harus dilakukan para bintang Bekerja siang malam, kurang tidur, makan tak teratur, dan mengalami cedera bahkan kematian Berikut ini ada 3 artis Hollywood yang nyaris tewa sungguhan di tengah syuting film Siapa saja? Inilah 3 artis Hollywood yang nyaris tewa sungguhan di tengah syuting film Tom Cruise Tom Cruise dikenal sebagai aktor yang kerap memainkan sendiri adegan mengerikan Tanpa pemeran pengganti atau stuntman Biasanya isi lalu bisa melakukannya dengan baik Namun saat melakoni adegan film The H.K. Of Tomorrow Ia nyaris tewas Kala itu mantan suami Keci Holmas itu duduk di kursi belakang mobil Artis Emily Blunt memegang kemudi Tak disangka situasi menjadi tak terkendali Tom Cruise yang menyadari ada yang tak beres Sekiranya meminta lawan mainnya menginjak rem Sarannya tak diindahkan Maka aktor tersebut pun berteriak Injak rem Emily Blunt kehilangan kendali Mobil itu pun kemudian menabrak pohon Kata Emily Blunt seperti dikutip dari People Aku terlambat dan akhirnya menabrak mobil ke sebuah pohon Saat itu aku nyaris membunuh Tom Cruise Insiden juga menimpa Tom Cruise saat membintang Mission Impossible 6 Aktor 55 tahun itu menabrak dingding saat melakoni adegan berbahaya Isla Fisher Film New Museumnya adalah film berjendere misteri Tentang sekelopok tukang sulap yang berniat merampok sebuah bank di tengah pertunjukan Dalam sebuah adegan artis Isla Fisher terlihat dalam kondisi terikat rantai di dalam tangki besar penuh air Sesuai skenario ia seharusnya bisa melepaskan diri Namun hal buruk terjadi karena rantai mengikatnya macet dan tak bisa dilepaskan Para kru film menganggap Isla Fisher melakoni adegan itu dengan baik Aktingnya sangat meyakinkan Yang tak memerah kesadari sang artis benar-benar terjebak dan nyaris tenggelam Untung reflek Fisher menyelamatkan hidupnya Ia berhasil turun ke dasar tangki dan menekan tombol pelepas cepat Yang akhirnya menyelamatkan nyamanya sendiri George Clooney George Clooney membintangi banyak film yang melijitkan namanya sebagai bintang papan atas Namun baginya tak ada yang lebih menantan dari si Ariana Suatu hari saat mengambil gambar film tersebut pada tahun 2005 Ia mengalami ketelakan mengerikan yang membuat punggungnya patah dan kepalanya cedera Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan dalam waktu lama Meskipun para dokter memberikan obat-obatan pada dasar sakit dan berusaha membuatnya nyaman George Clooney mengaku sangat menderita Bahkan sampai berpikir untuk buduh diri untuk mengakili rasa sakitnya itu Namun akhirnya dia berhasil melewatinya dengan sengguh total Bagi suami Amal Clooney, itu adalah titik terendah dalam hidupnya Ia tak mengira rasa sakit bisa jadi musuh terbesarnya Itulah 3 artis Hollywood yang nyaris tewas sungguhan di tengah syuting film Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya guys Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!